Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Umuzi Leka dari kelas 6 Al-Ghazali Insya Allah kali ini saya akan bercerita singkat tentang Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gersi Bismillahirrahmanirrahim Awal mula dan penyebaran agama Islam di Indonesia khususnya di Pulau Jawa Salah satunya adalah perang para wali Songong Sehingga mereka menjadi simbol penyebaran agama Islam di Indonesia khususnya di Pulau Jawa Mereka terdiri dari sembilan wali Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat Kira-kira seperti ini Maulana Malik Ibrahim Memiliki anak Bernama Sunan Ambel Dan memiliki keponakan Bernama Sunan Giri Sunan Ambel Sunan Ambel ini memiliki anak Yang bernama Sunan Bonang Dan Sunan Zajad Sunan Bonang memiliki murid yang bernama Sunan Tanjada Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga memiliki anak yang bernama Sunan Murya Sunan Kalijaga ini memiliki murid juga yang bernama Sunan Kudus Wali-wali Songo ini merupakan teman dari Sunan Dungun Jati Kucari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Girsik ya Karena beliau sudah wafat Para Wali Songo ini Sudah tersebar di wilayah Pulau Jawa Yaitu Ada Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah itu Ada Demak Kudus Yaitu ada Demak Kudus dan Murya Di Jawa Timur Surabaya Ramuan Girsik Jawa Barat Jawa Barat Hanya ada di Cerebon Nah seperti ini Mereka mendakwakan Mendakwakan Islam Dengan cara Santun Daman Toleran Dan dapat menyesuaikan diri dengan budaya setempat Sehingga mereka Dapat mudah diterima oleh masyarakat Masing-masing mempunyai peran yang unik Dalam mendakwakan Islam Seperti Karya seni Dan pemerintahan Nah sekarang Kita mulai Kisah Maulana Malik Ibrahim Atau disebut Sunan Girsik Maulana Malik Ibrahim Wali tertua Yang pertama Mendakwakan Islam Di Pulau Jawa Menurut pendapat yang lebih Tim Tempat yang lebih kuat Beliau dilahirkan Di Kasam Persia Namun Juga ada menulisnya Beliau dilahirkan Di Campa Tamboja Maulana Malik Ibrahim Juga memiliki Silsilah Ke Rasulullah S.A.W Dari garis Hussein bin Ali R.A Maulana Malik Ibrahim Memiliki beberapa Nama kanjiran Yang pertama Sunan Girsik Karena Daerah yang pertama Didakwakan Adalah D.A.W D.A.W Yang kedua Sey Magridi Karena beliau dari keturunan Magridi Atau Maroko Yang ketiga Biasanya Orang Jawa itu Menyebutnya As Marokondi Nah Dengan bekal agama Akhlak Dan pengetahuan yang luas Beliau Pertama kali Berdakwah Di capa Kamboja Selama 13 tahun Disanalah Beliau mempunyai Dua anak Yang bernama Raden Rahmat Atau Sungat Ampel Dan Raden Santri Atau Said Ali Murtado Setelah itu Kira-kira pada Abad 13 Masyahi Atau Sekitar Tahun 801 Hijriah Beliau ditugaskan Untuk Mendakwakan Islam Menuju Asia Tegara Dengan membawa Rombongan Pedagang Dan Sampailah Di pelabuhan Terbesar Masa Majatahit Yang bernama Pelabuhan Gresik Daerah Pertama yang Beliau Didatangi Adalah Desa Sembolo Atau Peran Di Manyar Gresik Disinilah Beliau Melakukan Banyak Aktifitas Di antaranya Beliau Berdagang Kebutuhan Pokok Yang sangat Terjangkau Oleh Masyarakat Yang kedua Pastinya Beliau Juga Mempelajari Bahasa Daerah Yang ketiga Menyesuaikan Diri Dengan Budaya Setempat Dengan Bahasa Santun Dan Keramahan Yang keempat Berkat Kebijakannya Beliau Menjadi Jurudama Di Masyarakat Yang kelima Keahlian Lainnya Beliau Juga Menjadi Tabib Secara Gratis Keenam Beliau Mengajarkan Bercocok Tanam Irigasi Dan Tambak Yang Baik Dan Benar Sehingga Meningkatkan Ekonomi Warga Yang ketujuh Merangkul Masyarakat Kasa Rendah Pada Masa Itu Kedelapan Beliau Juga Menjirikan Sebuah Masjid Selain Untuk Ibadah Juga Sebagai Tempat Pembinaan Masyarakat Setelah Dawa Di Masyarakat Itu Cukup Kuat Beliau Berdakwah Menjukan Berdakwah Di Wilayah Kerajaan Majapahit Meskipun Kerajaan Majapahit Belum bersedia Masuk Agama Islam Tetapi Mereka Menerimanya Dengan Baik Sehingga Mulana Malik Ibrahim Diberikan Hadiah Berupa Sejajah Tanah Yang Bernama Desa Gapura Disinilah Beliau Menerikan Pesan Pren Untuk Pusat Bakwah Dan disinilah Beliau Dimakamkan Pada tahun 1419 Masehi Atau 822 Hijriah Alhamdulillah Reduang Alamin Sekian dari saya Terima kasih Kurang lebihnya Saya minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh